Sambutan dari Komisaris Utama Republika Selaku Tuan Rumah Yaitu kepada Bapak Erick Tohir Kami silakan untuk naik atas tanggung Hadir sekalian untuk Bapak Erick Tohir Semoga melalui acara malam ini Para tokoh dan kita semua menjadi tergerak Dan semakin bersemangat Untuk bersama-sama Mendorong bangsa Indonesia Mencapai kemajuan di segala bidang Dengan tetap berpegang teguh Kepada prinsip-prinsip kehadilan Yang akan hadir adalah seorang pendidik Hadirin Inlandia Tokoh Perubahan Republika 2016 selanjutnya Profesor Muhammad Suyanto Pendiri Universitas Amico Profesor Muhammad Suyanto Tidak hanya mendirikan Universitas Amico Tetapi menciptakan Silicon Valley Mini Yang menghasilkan produk ICT Animasi Game berkelas dunia Bahkan UNESCO menunjuk Amico Sebagai model private entrepreneurs Atau perguruan tinggi Yang memiliki sistem kewirausahaan Pada tahun 2009 Dan ia berhasil membangun budaya kreatif Untuk pencetan para inovator Di lingkungan kampus Salah satu ekonomi kreatif Yang menjadi fokusnya adalah film animasi Bersama MSV Pictures Dia membuat film animasi Peloop Surabaya Dan Aji Saka Yang dalam proses pengerjaan Kepada Bapak Suyanto Yang persilahkan Untuk naik ke atas panggung Sekaligus Dengan Segala orang yang benar Bapak Majid FNB Selama Menteri Pendidikan Dan Kebenaran Pemerintah Indonesia Untuk berkenaan Naik ke atas panggung Untuk menyerahkan tromi Hadir sekalian Beritempat Sekali-Giap Paling beri Untuk Bapak Suyanto Terima kasih pada Republikan Yang telah memberikan Penghargaan Yang sangat luar biasa Dan penghargaan ini Sebetulnya Untuk yang pertama Untuk Universitas Al-Wikom Yogyakarta Yang kedua Untuk MSV Pictures Dan sekarang Sutera Delirio Battle Surabaya Juga hadir disini Dan yang ketiga Untuk keluarga saya Yang mendukung Sangat luar biasa Berawal Saya membuat sebuah film Serial yang judulnya Petualahan Update Itu nama Anak saya Yang ada disana Yang memberi nama Adalah istri saya Setelah 13 episode Film itu saya jual Ke stasiun televisi Dengan harga 50 juta Per episode Tapi tidak ada Satupun televisi Yang mau belinya Itu terlalu mahal Pak Yanto Ya sejalah Film Dora Yang mau najian Yang 1000 USD 13 juta Ya sudah 10 juta saja Pak Saya tidak mau Itu juga masih mahal Filmmu belum terbukti Pak Yanto Ya sudah Ditayangkan Tidak usah dibayar Tidak usah dibayar Tidak mau bayangkan Saya takut Kalau menayangkan film Anda Rating saya akan jatuh Itulah keluhan kawan-kawan saya Yang perlu bantuan kebijakan Dari Bapak Menteri Bagaimana kalau China dan Korea Itu memberikan kebijakan Wajib menayangkan film animasi Kalau wajib Tidak usah dikasih uang Berita itu Itu Indonesia akan meledak Film animasi Sejak tidak laku itulah Maka saya berpikir Bagaimana saya membuat Sebuah film yang kelas dunia Nah Akhirnya saya melakukan riset Bagaimana cerita film kelas dunia itu Akhirnya saya terbitkan Sebuah buku The Oscar Winner Book Office The Secret of Screenplay Mengapa kelas dunia? Karena kalau kita ditanya Misalkan sebuah film 2D Judulnya The Wind Rises Buatan Cepat Itu bisa laku 118 juta USD Sejak pesawat Buatan Mitsubishi MRJ 70 Hanya 40 juta USD Sehingga Film animasi Bisa dijual Lebih mahal dari pesawat berbagai Yang kedua Film Frozen Itu laku 1,274 Bilion Atau miliar dolar Sedang pesawat Boeing 747 Serial 8 Termasuk yang dipakai Raja Salman Itu hanya sekitar 500 juta USD Sehingga film animasi Memang lebih tinggi harganya Dibanding Maka Pak Tiawan Nadia Saya hibu Inilah emasnya Indonesia Kemudian kalau kita ditanya Siapakah aktor-aktris terkaya di dunia? Jawabannya Sangat menghiratkan Ternyata jawabannya adalah Mickey Mouse Bukan siapa-siapa Kenapa? 8.5 bilion dolar Itulah kekayaan Mickey Mouse Dari apa? Dari lisensi Sehingga film animasi Sekali dibuat Selamanya dipiliki Oleh si pemegang Intellectual Property Rite itu Dan kami saat ini Dengan Battle Surabaya Sudah lebih dari 10 International Award Yang kita perlu Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Dan siapa yang mendukung Di belakang saya Adalah Bapak Wakil Menteri Luarbi Pak Doktor AM Pakil Moga Pak Pak Jirian Berjuti silahkan Bila-bila Yang selalu ada Di belakang kami Jadi setiap kami Datang ke sebuah negara Saya biasanya Memberikan surat Kepada beliau Dan beliau Perintahkan Duta Besarnya Atau Konsulat Jendralnya Untuk membantu saya Dalam perjualan film Terima kasih sekali Keputiran Luarbi Sangat luar biasa Dan saya berharap Menteri-menteri yang lain Nanti juga membantu saya Dan masih marik-marik Apabila saya Dalam yang Pekan ada kurangan Bila itu Fikwa Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih banyak Bapak-bapak Saya Bapak-bapak Samput Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Kita kuliah Dengan mata kuliah Strategic Information Systems Kenalkan Nama saya M Suyanto M itu adalah Nama import Dari Saudi Arabia Muhammad Suyanto Nama Jawa asli Su Maksudnya adalah Indah Maka Suyanto Yanto yang indah Kalau panggil saya Panggil Yanto Yanto Tapi jangan Su Apalagi ditambah-tambah Itulah saya S1 Saya dulu Dari Fisika Atom Sehingga Sesungguhnya Kalian saya Membuat Bom Atom Mengingat sulit Maka saya Hanya membuat Kacang Atom S1 Saya selesaikan Dalam waktu 8 tahun Jadi Kalau kawan-kawan Lulus Dengan Predikat Kumlot Kalau saya Lulus Dengan Predikat Kemelut Hampir Tidak lulus Alias Koblog IP saya Hanya 2,053 C Semua Meskipun Koblog Neng Profesor Nah itulah Itu sombongnya Dikit Baik Sudah sekalian Yang berbahagia Jadi Lebih dari itu Meskipun Koblog Saya dapat Penghargaan Dari Universitas Gajah Mada Sebagai Alumni Terbaik Bidang Kategori Pelopor Inovasi Dan Desain Dan Kreatifitas Lumayanlah Menurut saya Kesimpulannya Yang paling Baik Itu Yang paling Alumni Terbaik Itu Yang paling Goblog Ini Canda Saja Kemudian Juga Dapat Penghargaan Dari Kementerian Hukum Dan HAM Karena Saya Mempunyai Lebih dari 50 Hak Kekayaan Intelektual Sehingga Saya Mendapat Penghargaan Sebagai Incan Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Silahkan Aja Kalau Mau Belajar Lebih Jauh Dalam Bidang Ekonomi Kreatif Kemudian Juga Dari Surat Kabar Republika Saya Dapat Penghargaan Sebagai Tokoh Perubahan 2016 Yang Diberikan Pada 2017 Bersama Bu Sri Mulyani Karena Saya Bersama Amikom Bisa Dan MSC Studio Bisa Membawa Film Animasi Indonesia Mendunia Sehingga Penghargaan Ini Kemudian Majalah SWA Juga Memberikan Penghargaan Dalam Bidang Management 100% Asli Indonesia Siapa Saja Tokoh Itu Kita Semua Tahu Yang Pertama Pak Jokowi Presiden Kita Pak Cokorde Pak Pak Hasan Pak Alek Nordin Bu Resma Kemudian Pak Dalan Gak Tahu Siapa Satu Yang Satu Itu Pak Yanto Kenapa Saya Terpilih Jawabnya Sangat Jelas Paling Ganteng Dengan Kenggantengan Saya Itulah Terpilih Jadi Kesimpulannya Saya Lebih Ganteng Dari Pak Jokowi Menurut Istri Saya Itulah Sebagai Pendahuluan Jadi Kita Akan Belajar Tentang Strategic Information System Dan Ini Berkait Dengan Yang Namanya Strategic Management Maka Dalam Kuliah Kita Ini Kita Akan Membagi Dua Bagian Awal Kita Akan Membahas Secara Global Yaitu Strategic Management Dan Setelah Itu Di Dalamnya Ada Yang Namanya Strategic Information System Baik Surah Sekalian Yang Berbahagia Bukunya Apa Saja Inilah Yang Bisa Kita Pakai Yang Pertama Namanya Adalah From Startup To Unicorn Tidak Lain Adalah E Commerce And Digital Business And Industry 4.0 Itu Buku Saya Yang Masih Dalam Bahasa Belandanya Kinjis-kinjis Silahkan Dinikmati Kalau Mau Kemudian Yang Kedua Juga Buku Saya Yang Judulnya Memulai Bisnis Dari Nol Pengalaman Entrepreneur Top Dunia Dan Dua-duanya Diterbitkan Oleh Andi Bekerja Sama Dengan Amikom Dua Buku Ini Merupakan Oleh-oleh Saya Dari Silicon Valley Yang Mudah-mudahan Akan Menambah Wawasan Dalam Mata Kuliah Strategic Information System Ini Dan Buku-buku Yang Lain Jadi Ini Yang Utamanya From Startup To Unicorn Ini Menarik Sekali Karena Abad Saat Ini Kita Memasuk Yang Bagaimana Membuat Startup Dan Bagaimana Menjadikan Unicorn Disinilah Beberapa Pengalaman Dari Perusahaan Unicorn Dalam Memulai Dari Startup Kemudian Menjadi Unicorn Oleh-oleh Dari Silicon Valley Kemudian Juga Bagaimana Para Entrepreneur Top Dunia Itu Memulai Bisnis Dari Nol Dan Ini Luar Biasa Jadi Misalkan Saya Ambil Contoh Kalau Amazon Itu kan Pendirinya Jeff Bezos Bagaimana Dia Mulai Bisnis Yang Jelas Awalnya Mendirikan Toko Buku Dipesan 10 Buku Saja Gak Bisa Dia Tetapi Ini Sangat Brilliant Jeff Bezos Ini Yaitu Dia Melihat Sistem Penerbit Itu Seperti Apa Ternyata Dia Dapatkan Oh Kalau Pesan Yang Penting Pesannya 10 Buku Akhirnya Dia Mencoba Pesan Sesuai Dengan Yang Dipesan Oleh Pelanggannya Setelah Itu Yang 9 Buku Pesan Buku Yang Sudah Habis Sehingga Kan 10 Sehingga Ketika Dimasukkan Dalam Sistem Penerbit Itu Bisa Masuk Itulah Jeff Bezos Dan Sekarang Menjadi Perusahaan Nomor Dua Di Dunia Demikian Juga Bill Geek Kemudian Steve John Dan Sebagainya Ada Di Dalam Buku Yang Memulai Bisnis Dari Nol Dan Yang Utama Dari Buku Buku Saya Strategic Management Global Most At My Company Perusahaan Yang Paling Dikagumi Dunia Bagaimana Strategic Management Dan Bagaimana Strategic Information System Saya Rasa Kita Akan Belajar Dari Sini Baik Surah Sekalian Yang Berbahagia Jadi Kita Akan Membahas Yang Pertama Yang Berkait Dengan Strategic Management Apa Itu Dan Bagaimana Prosesnya Strategic Management Atau Management Strategis Itu Adalah Dimulai Dari Yang Namanya Visi Menetapkan Visi Dan Misi Unit Bisnis Setelah Visi Dan Misi Ditetapkan Termasuk Di Dalamnya Juga Yang Namanya Corporate Social Responsibility Juga Bisa Masuk Di Sana Kemudian Kita Melakukan Yang Namanya Analisis Lingkungan Internal Nah Ini Mulai Dari Biasanya Fungsi Fungsi Internal Mulai Ada Sumber Daya Manusia Kemudian Marketing Kemudian Operation Kemudian Keuangan Termasuk Juga Sistem Informasi Dari Sini Kita Bisa Peroleh Apa Keunggulan Dari Perusahaan Ini Dan Apa Kelemahan Dari Perusahaan Ini Dari Situ Kita Akan Dapat Untuk Melakukan Analisis Yang Namanya Analisis Lingkungan Internal Kemudian Masuk Ke Yang Namanya Analisis Lingkungan External Apa Itu Tidak Lain Dari Situ Terciptanya Yang Namanya Peluang Dan Terciptanya Ancaman Setelah Itu Kita Akan Masuk Ke Menetapkan Sasaran Atau Tujuan Dari Perusahaan Itu Dari Situ Kita Akan Melangkah Berikutnya Adalah Mengembangkan Strategi Mulai Dari Strategi Korporasi Strategi Bisnis Sampai Strategi Fungsional Kemudian Setelah Itu Kita Akan Masuk Ke Implementasi Strategi Dari Implementasi Strategi Itu Biasa Dipakai Adalah Seven Ashes Mekensi Tujuh S Apa S yang Pertama Biasanya Strategy Termasuk Strategi Itu Ada Strategi Fungsional Mulai Tadi Strategi Marketing Strategi SDM Strategi Keuangan Kemudian Strategi Operasi Dan Strategi Sistem Informasi Atau Strategic Information System Kemudian Setelah Itu Kita Akan Sampai Pada Yang Namanya Pengendalian Strategi Itulah Merupakan Proses Management Strategi Demikianlah Bagian Yang Pertama Ini Sebagai Pengantar Dari Sistem Informasi Strategis Atau Strategic Information System Yang Kita Sedang Membahas Bagian Yang Pertama Yang Berkait Dengan Strategic Management Atau Management Strategis Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers Diabr Y Ad Ad Ad